Pemirsa jalinan hubungan baik dengan negara tetangga Malaysia sangat erat sekali dengan pemerintah kota Pontianak. Terbukti perwakilan pemerintah Sibu Sarawak, Malaysia datang menemui wali kota Pontianak untuk melihat bagaimana budaya serta kemajuan pembangunan di kota Pontianak. Kunjungan Mayor of Sibu Municipal Konsil Sarawak, Malaysia, Mr. Klarenting, langsung diterima oleh wali kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, di ruang wali kota Pontianak. Dalam kesempatan ini perwakilan negara Malaysia ini sangat terkesan dengan pembangunan di kota berjuluk Katulistiwa ini. Mr. Klarenting mengatakan, ini adalah kunjungan pertamanya ke kota Pontianak bersama rombongan majelis perbendaharaan Sibu sebanyak 16 orang dan sempat mengunjungi Tugu Katulistiwa dan Museum Negeri serta melihat bagaimana proses pemerintahan berjalan yang dirasakan sangat baik. Saya tahu banyak cerita yang berjalan dengan apa yang saya lihat. Saya tahu banyak yang mengenai Pontianak, tapi sekarang, dikongsi, majelis, sangat berjalan untuk menunjukkan apa yang saya lihat di sini. Saya juga melawat dikongsi Teguatu. Teguatu Monument. Ya, sudah. Jadi, saya sangat ingin menikmati apa yang saya lihat. Kita ingin mengembangkan kembang untuk mengembangkan kembang. Lalu, kami tidak tahu, tapi kami mengetahui bahwa di Pontianak, komunitas Malayu, komunitas Malayu sangat besar. Dan kulturnya sangat baik diperlindungi di sini. Jadi, saya pikir, kami ingin mengembangkan penelitian kami, di Sibu, penelitian Malayu, penelitian kami, untuk datang untuk mengembangkan apa yang saya lihat di Pontianak. Alhamdulillah, Mas Mbak Beliau, yang baru pertama kota-kota, dan akan rencana datang lagi di dalam kota yang seolah. Dia terkesan dengan kota Pontianak. Kota Sibu ini kan, penduduknya hanya 240 ribu siwa. Itu konturnya mirip-mirip Pontianak. Ada sungai juga di sana, di atas jam namanya. Terus, dia mengundang kita, karena di sana ada taman-taman dan pedestrian, serta route untuk sepeda. Dan hubungan-hubungan baik ini dengan kota-kota di negara petangga, khususnya Sarawak, bisa menginspirasi pembangunan di petang-taman. Edi menambahkan Sibu dan Pontianak memiliki kemiripan secara geografis, serta adat istiadat. Dari pertemunya dengan Mr. Clarenting, mereka mengungkapkan keinginan untuk kembali berkunjung ke Pontianak pada hari ulang tahun di bulan Oktober mendatang. Kemudian Pontianak menjadi menarik, karena mereka melihat dari sisi penataan kota, kebersihan, kemudian penghinjauan, serta kuliner. Dari kota Pontianak, Barjan Pasore, INews melaporkan.